Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatan wa Salaman li Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala Sahabat-sahabat Mubadalah yang dirahmati Allah SWT Tiba pada episode yang ke-8 Tentang Tauhid sebagai landasan utama dari gagasan dan konsep Mubadalah Sebelumnya kita sama-sama mengenali bagaimana Quran dan Hadis Mencatat dan telah menjelaskan secara eksplisit tentang gagasan dan konsep Mubadalah Kali ini kita akan sama-sama menjelaskan Tentang ajaran Tauhid Sebagai ajaran yang paling inti dalam Islam Begitupun agama-agama Samawi yang lain Yang disebut sebagai monoteisme Jadi kita akan mengenali bagaimana Tauhid Sebagai ajaran inti Islam Menjadi basis atau landasan bagi konsep Mubadalah Kita tahu Tauhid artinya mengesahkan Allah Atau menganggap, meyakini, mengimani Bahwa hanya Allah yang Tuhan Ini penting Dulu mungkin kita menganggap Tuhan-Tuhan di berbagai entitas lain Pohon, gunung, sawah, lautan, langit, matahari, bulan Tapi saat ini bisa jadi Tuhan-Tuhan itu ada dalam diri kita Dalam harta kita Dalam posisi dan jabatan kita Termasuk jenis kelamin kita Salah satu menganggap jenis kelaminnya sebagai Tuhan Yang lebih tinggi dibanding yang lain Nah ini menyalahi konsep Tauhid Ini pentingnya Tauhid Nah karena itu kita sama-sama mengenali Bahwa kata yang paling kunci Yang sering kita baca Sebagai kalimat Tauhid Kata Tauhid adalah La ilaha illallah Kata yang selalu kita baca Dalam syahadat, adhan, sholat Bahkan dalam banyak masyarakat muslim di Indonesia Dalam tahlil-tahlil yang kita baca di berbagai kesempatan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalam Tauhid yang Tuhan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini Tuhannya Yang lain adalah bukan Tuhan Tetapi ciptaan Tetapi makhluk Tetapi hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam konsep relasi laki-laki dan perempuan Karena itu Maka laki-laki dan perempuan Tidak ada salah satu di antara mereka Sebagai Tuhan Tapi keduanya sama-sama sebagai hamba Jadi Dalam konsep Tauhid secara sosial Bagaimana laki dan perempuan Tidak memandang dirinya Salah satu sebagai Tuhan Yang Tuhan hanyalah Allah Jadi tidak bisa laki-laki misalnya menganggap dirinya sebagai Tuhan Lalu memandang perempuan sebagai hambanya Pesuruhnya Yang diatur-atur seenaknya Tanpa kesepakatan Tanpa kemauan Tanpa kerelaan perempuan Tidak boleh Hal yang sama juga jika terjadi Sebaliknya Perempuan yang karena uang yang dimiliki Atau posisi yang dimiliki Dia naik sebagai Tuhan yang Berkuasa Atas laki-laki Tidak boleh Dalam konsep Tauhid La ilaha illallah Perempuan bukan Tuhan bagi laki-laki Laki-laki juga bukan Tuhan bagi perempuan Tetapi keduanya sama-sama manusia Keduanya adalah sama-sama manusia Yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kedua-duanya adalah Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menyembah Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kedua-duanya adalah Khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memperoleh mandat Memperoleh Wawenan Untuk memakmurkan bumi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang satu Tidak bisa mendiskriminasi Menguasai Melakukan hegemoni Kepada yang lain Baik laki-laki kepada perempuan Maupun perempuan kepada Laki-laki Itulah konsep Tauhid Sebagai Landasan utama Dari gagasan Mubadalah Bahwa Laki dan perempuan Sama-sama Sebagai sama-sama manusia Sama-sama hamba Sama-sama khalifah Maka relasinya adalah Relasi Kerjasama Atau Mubadalah Untuk Mengabdi Dan menuhankan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Laki dan perempuan Sama-sama menuhankan Meyakini Kepada Allah Karena itu Relasinya adalah Kerjasama Dan Kesalingan Untuk membangun Kehidupan Yang lebih Baik Memakmurkan bumi Dan seisinya Menghindarkan seluruh Keburukan Seluruh Kejahatan Seluruh Kemafsadatan Dalam kehidupan manusia Di muka bumi Dan seluruh Alam semesta Laki dan perempuan Dua-duanya Harus Bekerjasama Dalam konteks Tauhid Juga sama Bahwa Kehidupan Laki dan perempuan Dua-duanya Penting Dua-duanya Bermakna Tidak boleh Kehidupan Laki-laki Menutup Kehidupan Perempuan Melupakan Kehidupan Perempuan Menegasikan Kehidupan Perempuan Atau Menganggap Kehidupan Perempuan Hanya menjadi Bagian dari Kehidupan Laki-laki Didefinisikan Kemaslahatannya Kebaikannya Keburukannya Bahkan Didefinisikan Oleh dan Untuk Laki-laki Sehingga Perempuan Kehidupannya Tidak menjadi Penting Suaranya Tidak Diperhitungkan Perasaannya Tidak Dianggap Kenapa? Karena semuanya Definisi Hidupnya Mengikuti Keinginan Kemaslahatan Dan Kehidupan Laki-laki Hal yang sama Juga tidak Boleh Sebaliknya Ketika Kehidupan Laki-laki Ditutup Tidak Dianggap Disalahkan Didiskreditkan Dianggap Tidak Bermakna Sama sekali Dan hanya Perempuan yang Dianggap Memiliki Kehidupan Juga sama Begitupun ketika Terjadi Perempuan yang Mendominasi Dimana Kehidupan Laki-laki Definisinya Pengetahuannya Pengalamannya Hanya Untuk Perempuan Juga sama Itu bukan Mubadalah Yang Mubadalah Yang kerjasama Yang kesalingan Adalah bagaimana Dua Kehidupan Ini Dua pengalaman Yang muncul Dalam kehidupan Mereka Masing-masing Dua pengetahuan Yang muncul Dan hadir Dalam Kehidupan Masing-masing Adalah Sama-sama Penting Sama-sama Baik Untuk memperoleh Kehidupan Yang lebih Utuh Yang holistik Yang Saling Membantu Saling Menyempurnakan Menguatkan Satu sama Lain Itulah Gagasan Mubadalah Dengan Mendasarkan Kepada Konsep Atau ajaran Tauhid La Ilaha Illallah Tidak Ada Kehidupan Tidak Ada Ketuhanan Tidak Ada Kebaikan Tidak Ada Kemaslahatan Kecuali Sama-sama Sumbernya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi sumber Utamanya Satu Allah Subhanahu Wata'ala Yang kemudian Turun Kepada Lelaki Dan Perempuan Sehingga Laki-laki Perlu Belajar Kepada Perempuan Perempuan Perlu Belajar Kepada Laki-laki Tentu saja Laki-laki Perlu Tahu Tentang Dirinya Perempuan Juga Perlu Tahu Tentang Dirinya Untuk Saling Belajar Satu Sama Lain Dalam Konsep Tauhid Nanti Tidak Boleh Ada Relasi Dimana Yang Satu Menghegemoni Yang Satu Otoriter Yang Satu Memaksa Yang Satu Melupakan Yang Satu Menindas Melakukan Kekerasan Atas Nama Apapun Apalagi Atas Nama Islam Apalagi Atas Nama Allah Apalagi Atas Nama Nabi Muhammad Sallallahu Ini Semua Melanggar Konsep Tauhid Jadi Kalau Ingin Mengatur Mengelola Maka Harus Bersumber Kepada Kebaikan Bersama Harus Bersumber Pada Ketuhanan Yang Sama Harus Bersumber Pada Keislaman Yang Sama Yang Kira-kira Kebaikan Yang Dirasakan Laki-laki Juga Oleh Perempuan Nah Ketika Misalnya Kita Menuliskan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Wahyu Yang Berupa Al-Quran Maka Konsep Tauhid Menisayakan Al-Quran Ini Menjadi Sumber Yang Sama Untuk Laki-laki Dan Perempuan Menyapa Dua Subyek Yang Sama Untuk Laki-laki Dan Perempuan Tidak Bisa Laki-laki Menguasai Al-Quran Untuk Menyuruh-nyuruh Perempuan Memaksa-maksa Perempuan Merumahkan Perempuan Dia Jalan-jalan Kemana-mana Tidak Bisa Itu artinya Quran Dikuasai Oleh Laki-laki Untuk Mengontrol Perempuan Tapi Quran Harus Dibiarkan Dia Mengelola Mengontrol Dua belah Pihak Meminta Kebaikan Dari Dua belah Pihak Ilmu Pengetahuan Kalau Kata Al-Quran Itu Baik Maka Untuk Laki Dan Perempuan Bekerja Kalau kata Al-Quran Itu Baik Maka Dia Untuk Laki-laki Dan Perempuan Mengajar Belajar Belajar Mengelola Mengelola Rumah Tangga Membersihkan Rumah Menjadi Pelaku Atau Pendakwah Penceramah Atau Pekerja Dalam Sosial Politik Ekonomi Kalau itu Baik Kata Al-Quran Maka itu Disapa Laki-laki Dan Perempuan Tentu saja Ada kondisi-kondisi Yang Berbeda Karena Faktor Fisik Psikis Dan Sosial Jangankan Antar Laki Perempuan Bahkan Antar Individu Laki-laki Juga Berbeda Tapi Secara Substansi Al-Quran Menyapa Laki-laki Dan Perempuan Begitupun Ketika Al-Quran Kemudian Ditafsirkan Atau Dijelaskan Oleh Hadis Maka Hadis Ini pun Harus Menyapa Laki-laki Dan Perempuan Begitupun Ketika Kemudian Quran Dan Hadis Itu Dijelaskan Oleh Fikih Oleh Fikih Konsep-konsepnya Maka Jangan Sampai Hadis Dan Fikih Dikuasai Oleh Laki-laki Untuk Mendefinisikan Perempuan Memaksa Perempuan Perempuan Tidak Punya Kesempatan Mendefinisikan Dirinya Mengetahui Dirinya Memunculkan Pengalaman Dan Pengetahuannya Yang Kira-kira Bisa Diapresiasi Oleh Quran Maupun Hadis Hal Yang Sama Juga Tidak Bisa Perempuan Lalu Mendefinisikan Memaksa Laki-laki Tetapi Bagaimana Quran Hadis Dan Fikih Itu Bersama-sama Mendefinisikan Manusia Baik Laki-laki Dan Perempuan Sama-sama Sebagai Hamba Kepada Allah Dan Khalifah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Dalam Konsep Tauhid Yang Muncul Dalam Bagasan Mubadalah Sekali Lagi Bahwa Laki Dan Perempuan Adalah Sama-sama Penting Kehidupannya Pengalamannya Dan Pengetahuannya Sama-sama Sebagai Manusia Sebagai Hamba Dan Sebagai Khalifah Sehingga Keduanya Perlu Kerjasama Kesalingan Untuk Bisa Hidup Satu sama Lain Untuk Membawa Kebaikan Kebaikan Menghadirkan Kebaikan Kebaikan Yang Diterima Dan Dilakukan Oleh Laki-Laki Dan Perempuan Begitupun Menghindarkan Keburukan Keburukan Kejahatan Kejahatan Dan Kemafsadatan Kemafsadatan Di muka Bumi Ini Di alam Semesta Dalam Kehidupan Keluarga Sosial Dan Juga Negara Harus Dilakukan Oleh Laki-Laki Dan Perempuan Juga Tidak Dirasakan Keburukan Tersebut Baik Oleh Laki-Laki Dan Perempuan Sehingga Satu sama Lain Kemudian Betul-betul Komitmen Untuk Sama-sama Bahagia Dan Membahagiakan Itulah Mubadalah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih